Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Rejadiansa channel kali ini saya akan membuat video bagaimana cara mengaksep sebuah pesanan di toko marketplace terutama di Bukalapak ya ketika kita membuka toko ada satu pesanan untuk pertama kalinya misalkan kita belum tahu nah ini video yang cocok ya simak baik-baik namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Rejadiansa ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi kepada teman-teman ya baik langsung saja Oh iya sebelumnya saya akan buka Bukalapak di Parallel Space ya karena di handphone ini ada dua Bukalapak beda akun kita buka Parallel Space ini adalah sebuah aplikasi untuk menggandakan sebuah aplikasi jadi Bukalapak bisa ada dua sopi ada bisa ada dua top Tokopedia bisa juga ada dua akun dengan aktif sekaligus namanya Parallel Space bisa kalian download di Playstore ya mudah Oke kita buka Bukalapak tokonya sudah kebuka ya ini adalah toko saya di Bukalapak lalu di bagian transaksi di bawah ini ada angka satu berarti ada sebuah penjualan satu ya kita klik transaksi nah disini itu ada tagihan pembelian lalu penjualan Nah untuk pesanan itu adanya di penjualan ya ini ini yang paling atas yang usbukhori Nah ini adalah pesanan baru yang baru masuk ini ada di bawahnya keterangan batas pengiriman tangga jam 21 2359 hari Jumat 5 Juni 2020 itu adalah pengiriman terakhir kita setelah kita meng-accept sebuah pesanan ini ya jadi sebisa mungkin kita kirim barang sebelum Jumat jam 24.00 kita klik yang pesanan baru ini ya lalu disini ada keterangan Bukalapak telah terima dana dari pembeli silahkan kirim barang dengan JNT reguler nah ini kita harus kirim barang dengan kurir JNT ya kita lihat kita periksa dulu untuk pesanannya ya ini detailnya nah apabila barangnya kita ready kita bisa proses pesanan ya jika barangnya tidak ready diusahakan untuk berdiskusi dulu dengan pembeli ini alamatnya ya alamat penerima Oke setelah kita yakin untuk memproses kita proses pesanan klik tombol pesanan proses pesanan lalu ada konfirmasi lagi jika pesanan telah diproses itu tidak dapat dibatalkan atau ditolak dan jika tidak kirim barang setelah proses pesanan maka lapak kita akan mendapat tiga feedback negatif ya Nah feedback ini penting ya jadi kita jika berhasil mengirimkan sebuah paket di Bukalapak itu akan mendapat sebuah feedback positif Nah jika kita gagal untuk mengirimkan paket setelah pesanan kita proses maka kita akan mengurangi poin kita yaitu feedback tiga ya tipe feedback negatif jadi sebesar mungkin kita harus proses pesanan jika produk kita yakin masih ada stok makanya kita harus atur stok produk kita di bagian stok produk untuk mengantisipasi pesanan masuk tapi tidak ada produk ya Oke setelah pesanan kita yakin bisa memproses kita klik ya proses pesanan klik nah oke komprimasi pesanan telah selesai statusnya sudah berubah jadi diproses pelapak ya lalu kita akan kirim barang silahkan ambil dan cetak kode booking pesanan terlebih dahulu sebelum mengirimkan barang ke kurir pilihan ya disini contohnya menggunakan JNT reguler sehingga kita mengirimnya ke JNT lalu kita klik lalu kita klik kirim barang lalu ini ada pilihan di ini ada pilihan datangi kantor JNT atau kurir jemput barang saya sarankan kita sebaiknya mending pilih datangi kantor JNT ya daripada kita daripada memilih kurir yang menjemput barang ke lokasi pickup kita karena untuk pickup barang ke lokasi pickup kita itu lumayan lama sehingga bisa mempengaruhi ke reputasi pengiriman kita di toko kita cara pengiriman datangi ke kantor JNT langkah-langkahnya kita dapatkan kode booking cetak dan tempel di paket lalu datangi ke kurir serahkan selesai ini resi otomatis ya jadi kita ketika kirim barang resinya itu tidak perlu kita isi manual ke Bukalapak nah kita klik dapatkan kode booking lalu disini ada keterangan konfirmasi pilihan resi otomatis jadi setelah kita mendapatkan kode booking JNT ini kita tidak perlu memasukkan lagi resi dari JNT ke Bukalapak ya karena setelah mendapatkan kode booking nah jadi kita mengirimkan dengan nomor kode booking itu ke JNT sehingga pada saat proses pengimputan sehingga tidak ada proses pengimputan resi ke dalam Bukalapak lalu kita klik dapatkan kode booking oke ini sudah ada kode booking ya yang JB0039293663 nah ini adalah kode bookingnya ya setelah ini proses setelah pesanan ini sudah diproses kita tinggal mengirim paket dengan kode booking ini ya atau jika agan punya printer kita bisa print menggunakan printer disini kita tambah pencetak nah kita tampilkan ya nah kita buka di PDF nah ini ya ini adalah resi dari JNT Bukalapak jadi ada kode booking lalu ada pengirim penerima lalu nama barangnya ya jadi nanti tinggal kita print ukuran ini lalu kita tempel di paket dan kita tinggal kasih ke JNT dan kita tidak perlu membayar biaya kirim ke kurir JNT karena JNT di Bukalapak itu sudah kerjasama dengan Bukalapak ya sehingga ongkos kirim yang dari pembeli itu akan langsung dipotong otomatis oleh Bukalapak sehingga kita akan terima bersih dari penjualan kita ya barang kita kita tidak perlu bayar ongkos kirim dan tidak perlu meng-input resi ke Bukalapak jadi semuanya serba otomatis sangat simpel kita untuk perjualan di Bukalapak setelah itu selesai sudah deh kita jika kita sudah selesai mengirimkan ke JNT biasanya ada sebuah pindahannya ini contohnya nah ini contoh sudah terkirim ya Nah jika paket kita sudah dikirimkan ke JNT dan JNT sudah meng-input disini ada history ya jadi Sidman Reset by JNE maaf ini adalah contoh untuk JNE ya hampir sama sih nanti proses statusnya seperti ini oke sekian setelah itu kita akan kita tinggal tunggu paketnya sampai di pembeli dan setelah pembeli itu meng-accept bahwa barangnya itu sampai baru saldo akan masuk ke saldo Bukalapak kita oke demikian tutorial meng-accept sebuah pesanan di Bukalapak menggunakan handphone ya terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment dan share jangan lupa subscribe juga ya thank you